Hai 220wp per lembar dan kita hitung ya ada 1234 ada empat lembar sahabat-sahabat jadi totalnya Hai 220wp kali empat kira-kira 800 80wp monopristalin harganya 1195 Oke langsung kita list sobat-sobat biar supaya tahu nanti totalnya berapa 1195 ya jadi kita langsung list solar panel 220wp rp1 rp1 195 jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan berbagi atau sharing untuk PLPS of on grid jadi PLPS on on grid berapa biaya PLPS on grid yang dikeluarkan ya jadi yang on grid yang di atas sini ya sobat-sobat ya yang berwarna merah yaitu inverter Gretti bermerek software 1000watt dan monitor untuk softwarenya ada di sini jadi dapat berapa watt menghasilkan pada hari ini di siang hari ini jadi yang bawahnya ini ini off-grid ya jadi saya akan sharing yang bagian atas yaitu yang on grid Oke lanjut terus sobat-sobat jadi siang hari ini ya jamnya menunjukkan saya cek jam dulu sobat-sobat agar mengetahui hasil dari on grid dapat berapa watt yaitu sekarang menunjukkan jamnya 13.57 atau jam 2 kurang 3 menit siang hari ini Oke langsung kita lihat ke on grid nya inverter on grid yaitu seperti ini sobat-sobat ya jadi sekarang ya mendapatkannya sekitar ya jadi yang ini ya di siang hari ini jam 2 kurang 3 menit mendapatkannya sekitar yaitu antara kita akan lihat di wattnya ya ampernya 1,6 ya sampai 1,7 ampere dan terbaca 370 watt jadi kalau cuacanya panas sekali bisa sampai 500 watt ya sekarang sedikit mendung jadi mendapatkannya sekitar 1,6 sampai 1,7 ampere atau 370 watt jadi maksimal bisa mendapat 600 watt kalau cuaca bagus jadi kita bisa lihat yang ini ya bukan yang ini kalau yang ini voltase punya off-grid yaitu aki atau baterai nah sobat-sobat jadi inverternya seperti ini ya ada di bawah sini ya warnanya merah yaitu inverter gritty atau on grid yang sering dibicarakan orang nah jadi seperti ini inverternya dia tidak memakai baterai dan langsung menancap di grid atau listrik PLN nah ini ada tambahan kipas ya kipas pendingin jadi supaya bekerja normal tidak overhead jadi seperti ini dan kabelnya ya kabelnya hitam ini ya langsung ke solar panel nah jadi hitam ini masuk ke dia punya box panel ya box panelnya nah seperti ini sobat-sobat jadi box panelnya saya gabung yang off-grid dan on grid nah ini solar panel untuk khusus gritty atau on grid jadi langsung langsung ke atas solar panel oke sobat-sobat jadi kita akan sharing berbagi berapa habis biaya untuk pemasangan semuanya yaitu sistem on grid atau gritty yang seperti ini ya sekarang mendapatnya jadi antara 300 watt ya sampai 600 watt terbaca segitu sobat-sobat jadi tergantung dari cuaca juga untuk mengurangi beban pembayaran listrik perbulan ya simak terus sobat-sobat jadi kita langsung ke atas untuk melihat solar panelnya berapa BP dan berapa lembar untuk penggunaan solar panel dan habis berapa biayanya simak terus sobat-sobat Oke sobat langsung menuju ke atas seperti ini ya solar panelnya ya kita akan hitung nanti biaya habis berapa untuk pembuatan gritty atau PLTS secara on grid jadi solar panelnya bukan yang atas ini ya kemarin sudah dibahas yang atas yaitu off-grid sekarang yang bawah yang sistem on grid atau gritty ya kita lanjut ya jadi seperti ini sobat-sobat dia punya sistem on grid yaitu satu panel surya ya satu panel surya ini merek Maisun dan 200 WP dapat bonusnya 20 WP jadi 220 WP per lembar dan kita hitung ya ada 1 2 3 4 ada 4 lembar sobat-sobat jadi totalnya 220 WP kali 4 kira-kira 800 80 atau 800 lah lebih optimalnya 800 WP jadi sistemnya saya memakai dua s2p ya jadi dua di seri dan dua di paralel Oke kita lanjut menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pembelian solar panel dan inverter gritty dan kabel dan MCD dan lain-lainnya supaya ketemu total harga pengeluaran biayanya dan pembuat annya ya ini membuat sendiri ya jadi tidak ada ongkos tukang atau ongkos tenisi jadi pemasangan sendiri jadi bebas dari tukang dan tenisi Oke sobat-sobat kita lanjut untuk mengecek harga kita keseluruhannya sobat-sobat langsung kita hitung untuk berapa biaya yang dikeluarkan membuat PLTS sistem on grid atau gritty yaitu dengan kita cek di online shop ya jadi di online shop ini solar panel 220 WP 250 WP-1 rushing 23P jadi sebanyak empat buah ya empat piece kali 1195 kosongnya tiga kali sama dengan nanti kita hitung ya nomor dua ya nomor dua kita cek lagi yaitu inverter nah ini dia inverter klity ya mereknya sawyer dengan kapasitasnya seribu watt jadi seperti ini ini inverter gritty on-grid seribu watt harganya 2175 jadi produk barangnya seperti ini Oke kita alis lagi ya 2175 inverter inverter grid di 2175 kosongnya tiga kali ya jadi sudah dapatnya dan nomor tiga nomor tiga yaitu kabel ya kabelnya yang 10 mili seperti ini sobat-sobat jadi kabel solar panel ukuran 10 mili panjangnya 10 meter ya kira-kira ya segini 365 ya 10 meter kabel 10 meter Hai pivi 365 123 ya jadi produk yang keempat yang keempat yaitu mcb mcb-nya yang DC ya 63 ampere jadi sirkuit breakernya seperti ini ya 72000 ya jadi kita tulis mcb-DC 72000 oke langsung kita hitung sobat-sobat yaitu untuk solar panelnya ya ya jadi solar panelnya 1195 123 dikali empat lembar ya sekitar 4.780 123 ya sudah dapatnya solar panel inverter gritty kabel dan mcb oke langsung kita total ya kita tambah yang ini sudah tinggal yang inverter gritty 2175 nolnya tiga kali tambah lagi 365 nolnya satu lagi tambah lagi 72000 ya sama dengan sekitar seginis sobat-sobat jadi totalnya ya 7392 nolnya tiga kali jadi rp ya jadi kira-kira demikian sobat-sobat estimasi untuk biaya pengeluaran pembuatan PLTS on grid ya jadi seperti ini ya untuk sobat-sobat untuk totalnya ya jadi solar panel 220wp harganya per piece sekian dan empat piece tinggal dikali hasilnya sekian dan inverter gritty kabel dan mcb totalnya 7392 nolnya tiga kali ya jadi kira-kira demikian sobat-sobat estimasi untuk biaya pengeluaran pembuatan PLTS on grid atau gritty sebesar 1000 watt inverternya dan solar panelnya 220 kali empat piece berarti 220 kali empat 880 watt peak jadi gritty pv 880wp ya jadi pv-nya 880wp seperti ini oke sobat-sobat jadi sharing dan berbaginya sampai disini untuk berapa biaya total keseluruhan gritty dengan kapasitas pv 880wp atau 880wp sebesar seperti disini kita total dan menghasilkan setiap harinya kira-kira 300-600 watt atau 700 watt kalau cuaca sedang bagus jadi sampai sekian untuk sobat-sobat semua semoga bermanfaat Oke salam sehat dan sukses selalu Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.